Halo adik-adik, kita lanjutkan kembali pembelajaran mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam disebut juga kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dikembangbiakan atau dibudidayakan. Contohnya air, hewan, tumbuhan, tanah, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Dibutuhkan waktu yang sangat lama agar sumber daya alam itu terbentuk kembali. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, besi, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas mengenai manfaat sumber daya alam. Yang pertama sebagai sumber energi dan bahan bakar, contohnya minyak bumi. Yang kedua sebagai pembangkit listrik, contohnya minyak bumi dan sinar matahari. Ketiga untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, contohnya hewan dan tumbuhan. Manfaat berikutnya yaitu sebagai kebutuhan tempat tinggal, contohnya tumbuhan atau pohon. Yang kelima untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Yang keenam untuk menyuplai oksigen. Yang ketujuh sebagai cadangan devisa negara. Bagaimana dengan keadaan sumber daya alam di Indonesia? Indonesia punya sumber daya alam yang besar, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Semakin banyak sumber daya alam di suatu daerah, maka makin banyak juga yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Namun, pemanfaatan sumber daya alam terus-menerus akan menimbulkan masalah bagi manusia. Pengambilan sumber daya alam secara terus-menerus tanpa usaha pelestarian akan menyebabkan kerugian yang besar bagi manusia. Dampak pengambilan sumber daya alam tak bertanggung jawab dapat menyebabkan, pertama, bencana alam, kedua, punahnya hewan dan tumbuhan, ketiga, terjadinya pemanasan global, dan yang keempat, sumber daya alam yang berkurang. Berikut merupakan kegiatan yang dapat mengubah permukaan bumi. Yang pertama, yaitu membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Yang kedua, kegiatan di perkotaan, yaitu pembangunan kantor, jalan, dan pabrik. Dan kegiatan yang ketiga adalah kegiatan penambangan. Contohnya, penambangan emas dan batu bara yang harus menggali lubang yang sangat besar. Contoh dari beberapa kegiatan yang dapat merusak sumber daya alam, yaitu penambangan liar, ladang berpindah, perburuan binatang, penangkapan ikan, dan membuang sampah sebarangan. Tapi, kita bisa mengupayakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam lho. Kelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya, perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan kembali pada alam. Contoh dari pelestarian sumber daya alam adalah membangun hutan mangrove atau bakau. Hutan mangrove berfungsi untuk mencegah perembesan atau intrusi air laut ke daratan, mencegah pengikisan atau abrasi pantai oleh ombak laut sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa satwa, dan membantu mempercepat proses pengurayan pencemaran laut. Kegiatan lain yang dapat melestarikan sumber daya alam yaitu dengan menghemat air, menjaga kebersihan, matikan lampu jika tak digunakan, mendaur ulang dan mengelola sampah, serta menanam tanaman. Bagaimana adik-adik dengan penjelasannya? Jika masih ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum mengerti, adik-adik bisa menghubungi langsung ke Kaori ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menikmati.